Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, warga Pulau Buluh menggelar Lomba Sampan Layar. Perlombaan dilepas langsung oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Tembakan pistol ke udara sebanyak dua kali oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menandai dimulainya Lomba Sampan Layar yang digelar di Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, Kota Batam, pada hari Selasa 30 Agustus 2022. Puluhan Sampan Layar yang sudah standby di posisi masing-masing, langsung mengeber sampannya dengan dirahuli mengayuh, kemudian berlomba dengan menyesuaikan arah angin. Peserta Lomba Sampan Layar yang berareka warna ini dibutuhkan kerja sama tim, baik antara pemandu layar maupun pemandu kemudi di belakang sampan. Bahkan pemandu layar sampan sampai harus terlihat seperti terbang, mempertahankan tali layar yang hampir terjatuh. Lomba Sampan Layar kali ini diikuti sebanyak puluhan peserta, terdiri dari tiga kategori, yakni kategori 9 orang, kategori 7 orang, serta kategori 5 orang. Usai Lomba Sampan Layar dilanjutkan dengan Lomba Speed Boot Ketinting, atau boot dengan ukuran yang relatif kecil. Wali Kota Batam menyebutkan kehadirannya di Pulau Buluh untuk membangkitkan semangat kepada masyarakat Bulang, agar lebih semangat mengisi kemerdekaan sehingga perekonomian dan pembangunan Batam semakin cepat. Intinya kita ingin membangkitkan semangat kepada seluruh masyarakat Indonesia, khusus kecamatan Pulau Bulang ini, agar semangat untuk mengisi kemerdekaan ini. Kemerdekaan yang telah kita raih oleh orang tua kita, hari ini kita meneruskan semangat yang dibangkit, sehingga perubahan pembangunan dan perubahan ekonomi yang mau kita kejar bisa lebih cepat, sesuai dengan motto daripada untuk S3 ke-77 ini. Selain lomba sampan layar dan boot ketinting, acara hut kemerdekaan tingkat kecamatan Bulang juga diisi dengan pawai kemerdekaan. Dari Batam, Liston Manurung, Ainews melaporkan.